Intro Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Asahan atau KONI menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten atau Musyorkap 2019 di pendopo rumah dinas Bupati Asahan. Musyorkap ini digelar untuk memilih Ketua KONI Asahan yang baru periode 2019-2023 yang sebelumnya dijabat Nur Karim Nehes selama dua periode. Dalam acara ini turut hadir Bupati Asahan, Kapolres Asahan, Perwakilan Danyan dan Dandim 0208 Asahan, serta para peserta Musyorkap tahun ini yang dihadiri semua perwakilan dari 31 cabang olahraga. Dalam sambutannya, Bupati Asahan, Surya, mengatakan Kami Pemkap Asahan berkomitmen untuk terus mendukung penuh kemajuan olahraga di Kabupaten Asahan dan terus meningkatkan prestasi olahraga di Asahan untuk pendepannya. Setelah memberikan sambutan, Bupati Asahan langsung meresmikan untuk membuka Musyorkap KONI tahun 2019. Dalam Musyorkap 2019 ini, seluruh peserta perwakilan cabang olahraga pun sepakat merekomendasikan saudara Haris ST sebagai Ketua KONI periode 2019-2023. Terpilih sebagai Ketua KONI, Haris pun mengaku beban berat di depan mata sudah menanti tugas yang akan dilaksanakannya dalam menghadapi PON 2020 di Papua. KONI, Kabupaten Asahan, sudah menyiapkan 20 atlet dan berharap bisa memberikan prestasi yang lebih baik dari pegelaran PON sebelumnya. Bagaimana prestasi olahraga di Asahan untuk Indonesia? Ini kan terakhir ada PON 2020. Untuk KONI sendiri, Kabupaten Asahan, bagaimana bentukan itu atlet-atlet ini? Di PON 2020 ini sekarang yang sudah menghormoskan, saat itu di Papua itu ada 20 atlet di beberapa cabang olahraga. ke mana prestasi atlet PON 2020 lebih baik daripada... Dari Asahan, Sumatera Utara, Rasit Rido, Tribalata TV, Salam Tribalata!